Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Teman-teman kita akan lanjutkan kuliah basah visual Dengan melanjutkan materi dari video sebelumnya Di video yang lalu kita sudah sampai pada Literasi visual Dan proses komunikasi dalam MIM Baik Saya akan coba lanjutkan bahwa MIM ini karya yang menarik Karena yang membuat menarik itu ada sebagian orang yang faham Dan sebagian lain tidak faham Jadi dia sangat spesifik Misalkan contoh dari MIM yang barusan kita saksikan ya Happening minggu-minggu terakhir ini Ini adalah MIM dari kegiatan PKKMP Dan kita tahu PKKMP ini sempat viral ya Sempat terkenal trending Kemudian tidak lama setelah itu ada yang namanya MIM Nah yang menarik dari MIM ini mungkin teman-teman yang kelahiran tahun 90an, 2000an mungkin tidak begitu faham dengan gambar ini ya Jadi Tapi bagi saya, bagi orang-orang yang kelahiran Dan di bawah 90an itu akan bisa ngeh dengan MIM ini Yang pertama adalah Kita lihat ada kemiripan fisik disini Antara gambar di sisi kiri dan kanan ya Yang di kiri atas dan kanan atas Ini adalah Yang di kanan itu adalah Arya Wiguna Jadi mungkin dia terkenal karena Dia sempat viral setelah Kasusnya Saya lupa juga itu Siapa itu Yang subur mungkin ya Kemudian Ya mungkin kalangan sosialita faham Saya sendiri bukan Ada di lingkaran itu jadi tidak begitu faham Tapi dia memang sempat Booming ya Artinya dia Ada di Mesin pencarian Itu Dia sempat terkenal juga Nah Ini ada kemiripan fisik Antara gambar di sisi kiri atas Dan yang kanan atas itu Kemudian yang di sisi kiri bawah Dia juga Ternyata punya kemiripan dengan yang ada di sisi kanan Yang kiri Di gambar sisi Kiri dan kemudian di sisi kanan Itu punya kemiripan fisik Yang di kanan bawah Ini adalah Tintang film ya Aktris yang sangat terkenal di era Mungkin 70, 80, 90 Dan sering Memerankan Tokoh Mistis Ternyata dia punya kemiripan Nah Yang menarik dari meme ini Adalah Seringkali kita Atau sender Atau orang yang membuat Meme ini Dia bisa mengkaitkan antara Fisik Seseorang Dan yang Punya keterkaitan di masa lalu Artinya dia punya pengalaman Dia juga punya pengetahuan Di hal tersebut Ini bagi orang yang mungkin Tidak tahu siapa Arya Wiguna Siapa Suzana Dia juga Tidak akan paham Betul ya Dan pasti ketika lihat Gambar seperti ini ya juga Tanpa reaksi yang berlebihan Ketahuan Tidak Diam juga mungkin Iya karena Tidak tahu Nah Itu menariknya meme Ya menariknya meme Oke Coba kita Lanjutkan kuliah kita Kita ke Bagian terakhir Yaitu Proses dari komunikasi visual Oke Komunikasi visual ya Ini Saya menulis itu adalah Sebuah proses Jadi komunikasi visual itu adalah Proses Produksi Dari Sender Ini ada Diagram Diagram proses komunikasi Yang sangat lengkap Dan dia Memperlihatkan beberapa Bagian yang penting Dari sebuah proses komunikasi Kalau komunikasi visual Dia adalah proses Produksi yang dibuat oleh Sender Kemudian Untuk mentransmisikan Pesan ya Melalui Medium Kemudian juga ada proses Menerima Pesan Oleh Receiver Atau Audience Melalui Bahasa visual Nah Dari diagram ini Teman-teman bisa Menyaksikan bahwa Setidaknya ada Tiga Bagian penting Tiga bagian penting Yang pertama adalah Sender Sender itu Seseorang Atau pihak Yang bisa Yang membuat pesan Merancang pesan Nah ini Kemudian yang berikutnya Yang kedua itu ada Pesan itu sendiri Pesan itu sendiri Disini ada Mediumnya Juga ada Treatment juga Kemudian distribusi Pesan ini Melalui apa saja Kemudian juga ada Audience 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 itu adalah Pihak yang menerima Atau yang Memaknai pesan Yang memaknai pesan Nah Tiga hal ini Tiga komponen ini Ini saya beri warna kuning Dia selalu terikat Dengan yang namanya Kode atau Aturan yang disepakati Kode atau Aturan yang disepakati Jadi kode itu adalah Seperti Misalkan Teman-teman Tahu Lampu merah Lampu merah Atau Misalkan Kode Dalam Apa Kode Dalam Menjadi Mahasiswa UNESA Nah itu Kode yang pertama Punya NIM Kemudian punya akun Si Akadu Nah seperti itu Itu Aturan yang disepakati Untuk menjadi Mahasiswa UNESA Ataupun juga Lampu merah yang tadi Lampu traffic light Bahwa merah itu disepakati Sebagai Mewakili Pesan Untuk berhenti Kemudian kuning Itu untuk berhati-hati Dan hijau Untuk Situasi aman Dan Lalu lintas Boleh berjalan Itu adalah Kode Nah Berikutnya adalah Kita tahu ya Bahwa persepsi manusia itu Bisa berbeda-beda Lantas Bagaimana caranya Agar pesan yang kita buat Pesan visual yang kita Rancang Itu bisa dipersepsi Oleh mayoritas audience Atau receiver Dengan Setidaknya Satu makna Artinya Maknanya tidak jauh berbeda Ya Ternyata Nah ini Ini ada salah satu contoh Salah satu contoh Ini adalah media publikasi Untuk Penyusunan proposal Bagi dosen Nah Disini bisa kita saksikan Bersama bahwa Ada Hal-hal yang Kurang tepat ya Untuk kita yang sudah Punya kepekaan Di bidang visual Ini ada Beberapa hal yang kurang tepat Seperti Nama-nama yang Maaf ini namanya Memang saya Saya Tutupi Yang paling terlihat Adalah ini Foto ya Foto nya ini Ya foto nya ini Distorsi ya Foto nya distorsi Ketika foto yang tampil Ada disini Semua foto yang ada disini Itu distorsi Atau Orang bilang Gambarnya apa Cemet Gepeng Karena memang Orang aslinya kan Tidak seperti itu Ini ketika Mata kuliah Praktikum Saya sering sekali Menyampaikan ini Ke teman-teman Ya bahwa Foto maupun teks Itu Tidak boleh Distorsi Ya tidak boleh distorsi Karena foto ini Juga representasi Dari orang aslinya Apakah iya Orang aslinya Seperti ini Tidak Karena Kekurang Kelemahan Literasi visual Dari Si Sender Atau Si pembuat pesan ini Sehingga komunikasi Disini bisa terganggu Ya Muncul noise Noise nya melalui Gambar atau foto Yang Distorsi tadi Oke Berikutnya Ini juga Menarik ya Kita tahu Lalapan Warung Lalapan Lamangan Ini khas sekali Karena Keber Bannernya Warung itu Selalu tipikal Tipikal itu Dia punya Kode-kode Yang Sama Artinya Ketika warung Lalapan Lamangan Itu warnanya Harus Warna-warna Fluorescent Seperti ini Termasuk Terok Teroknya Kalau bisa Orange Cingga Kemudian Kebernya Itu Warnanya Fluorescent Seperti ini Ini memang Kode Kode yang Dibuat Atau Kode yang Disepakati Oleh Sesama Pedagang Lalapan Lamangan Sehingga Ketika Orang Ingin Membuat Usaha Lalapan Lamangan Maka Dia harus Membuat Kode yang Sama Agar Pembeli Itu Faham Bahwa Ini Adalah Lalapan Lamangan Bukan Lalapan Sunda Itu Badanya Disitu Jadi Ini Termasuk Karya Yang Sukses Karena Apa Pesan Yang Disampaikan Melalui Sender Melalui Keber Melalui Bannernya Warung Ini Bisa Dipersepsikan Oleh Receiver Dengan Satu Makna Sehingga Ini Berbagi Kode Kode Sama Kode Kode Tentang Bagaimana Membuat Keber Lalapan Lamangan Jadi Kodenya Sama Sehingga Komunikasi Visual Ini Bisa Efektif Ini Meskipun Dilihat Sebelah Mata Oleh Beberapa Orang Tapi Menurut Saya Ini Karya Vernacular Yang Sangat Khas Indonesia Dan Tepat Sasaran Efektif Juga Oke Kita Lanjutkan Potong Rambut Madura Potong Rambut Madura Ini Juga Ada Dua Hal Yang Menarik Yang Pertama Yang Dibuat Di Kaca Kita Sangat Faham Terutama Teman-teman Yang Cowok Ketika Mau Potong Rambut Ketika Melihat Tulisan Setengah Lingkaran Di Kaca Biasanya Langsung Ngeh Bahwa Itu Potong Rambut Madura Sama Seperti Orang Menggunakan Pakaian Apa itu Kaos Yang Kemudian Strip Putih Merah Putih Merah Nah Itu Adalah Kaos Yang Khas Madura Sehingga Ini Punya Kode Yang Sama Mereka Sender Dalam Hal Ini Membuat Pesan Melalui Kaca Tempat Potong Rambut Ini Berbagi Kode Yang Sama Dan Kode Yang Tidak Sama Adalah Yang Di Atas Ini Potong Rambut Madura Yang Dibuat Modern Menggunakan Banner Dijatak Dengan Digital Printing Ini Tipe Apa Ini Belum Ada Kode Yang Sama Karena Ini Sangat Umum Sekali Semua Potong Rambut Itu Juga Bisa Membuat Membuat Seperti Ini Jadi Ini Bukan Belum Menjadi Kode Belum Menjadi Kode Yang Sudah Menjadi Kode Itu Adalah Yang Tengah Lingkaran Itu Nah Ini Termasuk Karya Efektif Karya Efektif Oleh Si Pembuat Jadi Ketika Ingin Membuat Karya Yang Ingin Langsung Komunikatif Diketahui Oleh Receiver Bahwa Ini Adalah Pangkas Rambut Madura Buatlah Tulisan Seperti Yang Sudah Ada Sebelumnya Nah Itu Oke Kemudian Berikutnya Adalah Ini Ini Contoh Yang Bagus Juga Menurut Saya Contohnya Bagus Tapi Yang Kurang Tepat Adalah Penggunaan Ya Mungkin Teman-teman Juga Ada Yang Pertanya Ini Salahnya Dimana Coba Begini Ini Sebenarnya Juga Miris Ya Nganes Juga Karena Apa Kita Sering Sekali Melihat Ada Orang Yang Salah Memahami Ini Ini Juga Karena Literasi Visual Yang Lemah Bahwa Identitas Bangsa Kita Pendera Merah Putih Itu Ketika Dia Dalam Posisi Vertikal Nah Yang Merah Itu Ada Di Sisi Kiri Atau Di Sisi Kanan Ya Seperti Itu Ketika Dibuat Seperti Ini Maka Ini Bukan Pendera Merah Putih Ini Adalah Pendera Putih Merah Karena Cara Membaca Kita Dari Kiri Ke Kanan Sehingga Ketika Merah Putih Itu Dibuat Vertikal Yang Ada Di Kiri Adalah Merah Duluan Baru Putih Nah Ini Juga Kodenya Kurang Tepat Kode Yang Dibuat Oleh Si Orang Yang Membuat Masker Ini Juga Kurang Tepat Nah Ketika Saya Googling Itu Juga Ternyata Bahkan Ada Yang Sampai Di Instansi Pemerintahan Di Kepolisian Itu Juga Ada Yang Menggunakan Masker Dengan Kurang Tepat Seperti Ini Jadi Memang Ini Bukti Nyata Bahwa Ternyata Kita Sendiri Juga Masih Lemah Di Literasi Visual Oke Baik Kemudian Kesimpulannya Disini Teman Teman Jadi Komunikasi Yang Efektif Itu Yang Apa Jadi Ketika Desainer Merancang Pesan Dengan Pertimbangan Memilih Bahasa Visual Yang Tepat Jadi Elemen Yang Digunakan Elemen Desain Yang Digunakan Itu Sudah Tepat Kemudian Medium Dan Budaya Yang Digunakan Itu Sudah Sesuai Audience Atau Receiver Kemudian Dibuat Berdasarkan Kode Maka Dia Akan Menjadi Komunikasi Visual Yang Efektif Dan Efisien Pesan Langsung Bisa Difahami Dengan Mudah Oke Itu Tadi Tentang Proses Komunikasi Visual Jadi Untuk Materi Awal Kita Saya rasa Sudah Selesai Semua Kita Akan Lanjutkan Ke Video Berikutnya Tentang Fungsi Fungsi Bahasa Visual Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tentang